Intro Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperkirakan akan ada pergerakan masyarakat ke Yogyakarta saat Tibur Natal dan Tahun baru mendatang mulai dari 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 sebanyak 9,7 juta orang Hal tersebut membuat jajaran pemerintah kota Yogyakarta melakukan pengecekan kesiapan pelaku wisata di beberapa titik agar mereka siap menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah yang banyak Dalam hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendrat Mokom jelaskan bahwa ada 11 pelaku wisata hingga hotel yang dicek kesiapannya seperti Gembira Loka, Galeria Mall, Hotel Cokro Yogyakarta, dan XT Square Kunjungan ini dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni penyelenggaraan pariwisata yang aman dan nyaman Tugas kami atas perintah Pak Wali dan Pak Sekda adalah melihat secara langsung kesiapan teman-teman pengelola dalam menerima kunjungan Kebetulan, Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif juga sudah mengeluarkan edarannya yaitu penyelenggaraan pariwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat liburan Nataru sekaligus poin-poin itu juga kita sosialisasikan kepada teman-teman pengelola dan Alhamdulillah GLU sudah cukup bagus dalam melaksanakan mitigasi penerimaan kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak mulai tanggal 23 besok dengan berbagai upaya yang dilakukan hari ini kami melihat sarana permainan air seperti apa dilakukan kemudian toiletnya, kemudian termasuk ruang laktasi, dan sebagainya para pelaku wisata pun menyambut positif adanya pengecekan kesiapan menjelang libur Nataru ini dalam hal ini Direktur Utama Gembira Loka Tirto Diproyo mengatakan masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara optimal namun pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan tiga unsur yakni pengunjung, satwa, dan karyawan sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang kembali merebak pihak Gembira Loka Zu mengimbau kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan guna menjaga imunitas tubuh baik bagi manusia maupun satwa yang ada Kalau satwa kami otomatis sangat sulit sekali karena jarak yang kami utamakan Kalau misalnya jarak tidak bisa terpenuhi mereka biasanya pakai kaca ada bapak pakai kaca, kandang kaca Kami berharapkan kepada karyawan yang langsung berhubungan dengan pihak pengunjung secara langsung tidak bisa jaga jarak dan bisa dalam ruangan yang sangat terbatas harus menggunakan wajib menggunakan masker seperti ada imbuannya dari Menteri Kesehatan itu yang kami lakukan Senada dengan Gembira Loka Zu, Galeria Mall Yogyakarta pun siap dalam menerima kunjungan wisata saat libur Nataru nanti Diakui oleh Marketing Communication Manager Galeria Mall Rudi Budi Harjo bahwa momentum ini menjadi pemantik semangat untuk meningkatkan tiga unsur yang diusung oleh Galeria Mall yakni tenan, pengunjung, dan keramaian Bihaknya pun telah memastikan fasilitas mall yang ada seperti lift, eskalator, bahkan sumber daya manusia agar berjalan optimal Jadi dengan adanya kesiapan kami untuk menghadapi Nataru dengan segala fasilitasnya itu juga memberikan lagi semangat yang lain, yang baru buat kami apalagi hampir 4 tahun kita kena COVID kemarin kan hampir kondisinya agak vakum hampir ya, kalau mall ya hampir semua mall Nah tapi dengan adanya kondisi yang saat ini dengan ditunjang oleh pemerintah yang berusaha untuk melihat kesiapan kami seperti apa itu sangat, untuk kami sangat mendukung sekali memberikan semangat baru buat kami ke depannya Diketahui target keseluruhan kunjungan pariwisata di kota Yogyakarta tahun ini yakni sekitar 1,8 juta wisatawan di mana kawasan Tugupal Putih, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta masih menjadi destinasi utama yang akan dikunjungi para wisatawan Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV